Halo guys, di video kali ini kita mencoba membahas kokar yang sudah kita buat seperti ini bentuknya, sebelumnya kan kokar ini, di video sebelumnya ada di video ini kita membahas apa saja spesifikasi dari kokar yang kita buat lebih lanjutnya kita bertanya langsung ke teknisinya yang pertama yang kita tanyakan dari kerangka dahulu itu berapa lama pembuatannya pak untuk kerangkanya, dia kurang lebih kerangka atau bodi dia kurang lebih sekitar 4 bulan kerangkanya karena ini tingkat kesulitannya ya cukup lumayan yang maklum karena kita ini hanya bengkel perdisaan jadi untuk merancang sebuah kendaraan seperti ini kita tidak membutuhkan jadi untuk menceket atau biar serang daripada bodi ini kita hanya pakai angan-angan saja apakah ini pantas atau ini sudah presisi itu hanya pakai pikiran saja kita pakai pola pikir, tapi tanpa menggunakan alat canggih oke, untuk kerangka kita menggunakan pipa gas yang tebalnya kurang lebih satu setengah mili ini sudah cukup kuat karena untuk mengurangi beban biar tidak terlalu kuat jadi saya menggunakan pipa gas ini yang berukuran satu setengah mili terus selanjutnya kita membahas tentang suspensi itu seperti apa oke, untuk suspensi atau shock breaker kita menggunakan variasi shock variasi dari GLMAX sedangkan supit ini sayang terlalu kecil kita menggunakan punya supra cuma karena supit atau arm dari roda ini kurang panjang sehingga saya perlu menambahkan panjangnya kurang lebih 5 cm sampai 6 cm sedangkan untuk yang depan kita menggunakan arm swing dari ATV, motor ATV kita menggunakan shock breaker kita menggunakan shock breaker kita menggunakan shock breaker kita menggunakan astrea sedangkan roda kita menggunakan Vespa variasi ring 10 pada umumnya kalau Vespa itu ring 8 ini Vespa modifan roda Vespa modif kita menggunakan ring 10 untuk roda belakang untuk roda belakang kita menggunakan velg ukuran 14 ring 14 tapak lebar sedangkan untuk bandnya ini kita menggunakan punya NMAX ukuran 110 x 80 14 untuk gear untuk gear kita menggunakan gear punya trail yang ukuran 50 ya 50 gigi 50 yang depan punya shotgun gigi 12 sedangkan untuk stabilizer ini jadi kenapa kita harus memasang stabilizer karena letak dari pada gear depan dengan gear belakang itu tidak sejajar pada umumnya kalau pada motor-motor lainnya itu gear belakang sama gear depan itu harus sejajar karena ini mesin ini agak keatas sehingga apabila motor tersebut kendaraan ini terbebani oleh penumpang rantai akan menjadi kendur makanya kita pakai stabilizer untuk mesin kita menggunakan Shogun Suzuki Shogun 125 karena kalau menurut saya Suzuki itu sebetulnya lebih tangguh mesinnya kekuatannya pun tangguh ya memang dalam hal sepirpat daripada mesin ini Suzuki itu memang mahal tapi tahan lama makanya kita pakai Shogun terus untuk piston atau saver ini kita membuat kita bikin Overseas 150 nah kenapa seharusnya batas Overseas itu rata-rata kalau motor beda seperti ini hanya 100 100 Overseasnya hanya 100 nah kenapa kita pakai 120 karena kalau Suzuki boring linernya itu berbeda dengan Yamaha atau Honda untuk Suzuki ini boring linernya itu sangat tebal sehingga walaupun dipakai Overseas yang lebih dari batas maksimal itu masih bisa masih tebal jadi tidak menghalaturkan liner boringnya itu akan retak apabila dalam kecepatan tinggi oke kita lanjut kepada steering sistem steering steering untuk as penghubung steering ini kita menggunakan punya Avanza nah sedangkan Borm Bormnya ini kita bikin sendiri jadi jadi semuanya memang kita bikin secara natural ya jadi bukan pabrikan seluruh keseluruhan bukan pabrikan karena untuk ya namanya kreatifitas apapun kalau kita punya ide kreatif pasti akan jadi nah akhirnya seperti inilah jadinya ini kita menggunakan ini kita bikin sendiri jadi jadi pipa setir ini pipa gas tebal 2 mili sedangkan di dalamnya ini kita pakai gear dan rantai gearnya sepeda motor juga rantainya sepeda motor nah sehingga kalau di rakit seperti ini ya jadinya akan seperti Borm Borm punya mobil ini lebih ringan dan sepelengnya pun juga sama dengan mobil sehingga untuk kenyamanan berkendara menyetir kita sangat nyaman sekali oke ini ada yang rupa ya untuk saya jelaskan untuk setirnya kita menggunakan setir variasi dari merek Momo Racing kita beli online kita beli online harganya pun murah selanjutnya kita bahas dengan bodi bodi ini kita buat dari black shank yang tebalnya kurang lebih 1,2 mili untuk pemasangan untuk pemasangannya kita gunakan paku paku nggak pakai dilas kita paku revet karena mungkin suatu saat kita ingin menginginkan model yang baru jadi nggak sampai merusak kerangkanya ini kita tinggal membuka untuk variasinya ini kita bikin seolah-olah ini kita bikin seolah-olah mobil beneran ya kita bikin ruang mesin istilahnya tapi ini bukan ruang mesin ini hanya bagasi untuk membawa barang-barang belanjaan mungkin mengantar istri ke pasar kita bisa menaruhnya disini terus selanjutnya lagi kita kasih laci ini ya ini ini belum-belum kita pasang ini mau-mau kita pasang ini kita kasih laci untuk ya sekedar menaruh apa HP minuman gitu jadi lebih enak oke saya rasa itu penjelasan dari saya mengenai rangkaian daripada go-cut ini atau atau kita bisa dibilang begitu untuk sahabat kreatif semuanya mungkin yang sudah pernah bikin kopi ini yuk kita sama-sama kita mengembangkan kreatifitas kita dan untuk yang punya minat untuk membuatnya oke silahkan kita bikin seperti ini kita untuk selanjutnya bagi sahabat kreatif semuanya mungkin ada yang perlu dipertanyakan tembanyakan oke silahkan dipertanyakan di kolom komentar demikian penjelasan dari saya kekurangan dan selebihnya itu pasti kita miliki dan kesempurnaan hanya milih Allah terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 oke itu saja yang kita sampaikan cukup disitu selebihnya kalau bertanya-tanya langsung saja di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh